Jokowi Dodo Di Istana Negara, Jarod Saiful Hidayat resmi menyampaikan beberapa program kerja yang nantinya akan dilanjutkan untuk masa sisa jabatan yang kurang lebih tidak sampai 5 bulan ini. Tadi Jarod menyampaikan jika dirinya fokus melanjutkan program-program apa yang telah dicanangkan yang masuk dalam visi-misi program kerja dulunya Jokowi Ahok dan kini dilanjutkan dari program Ahok ke Jarod Saiful Hidayat yakni program-program lainnya seperti visualisasi pasar khususnya pasar skramat jati, kemudian juga program lainnya yakni merenovasi kota tua, kemudian juga melanjutkan revitalisasi atau merenovasi Taman Ismail Marzuki. Salah satu contoh program-program tersebut menjadi fokus Jarod Saiful Hidayat dalam sisa masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan ini. Dan selain itu juga melanjutkan amanah atau permintaan dari Basuki Caya Purnama, Jarod juga menginginkan agar kepuasan masyarakat DKI Jakarta tetap terjaga, jelang habisnya masa jabatannya atau beralihnya masa jabatan gubernur baru yakni Ani Sandi. Dan dalam kesempatan tadi Jarod juga berkesempatan menginginkan dalam perubahan APBD DKI Jakarta yang tengah saat ini tengah disusun, dalam bersama tim transisi juga menginginkan agar APBD ini benar-benar 100% dinikmati oleh rakyat dan tidak ada poin-poin lainnya yang juga bisa tercecar atau bisa dikatakan dinikmati oleh oknum-oknum yang menginginkan adanya APBD ditambah atau dikurangi untuk kepentingan golongan. Dan berikut pernyataan lengkap dari Jarod Sekul Hidayat pasca dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Memberikan standar ya, tata pemerintahan di Jakarta. Standarnya cukup tinggi dan saya berkali-kali berdiskusi dengan Bapak Basuki yang selalu dia pesankan sebelum ada perlantikan ini, saya ketemu sama beliau, kita ngobrol, pasalnya adalah segera tuntaskan dan standar kita yang paling utama adalah tingkat kepuasan masyarakat. Beliau bilang, tolong tingkat kepuasan masyarakat yang sudah di atas 70% di zaman kita mas, ini tolong tetap dipertahankan kalau bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, selama 4 bulan ini kita harus bekerja lebih keras. Lebih keras, lebih cepat, lebih fokus untuk menyelesaikan beberapa program yang harus selesai. Demikian ada laporan kami kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Eko Frima Anda yang melaporkan langsung dari Istana Negara. Pemerintahan korupsi kembali memeriksa mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi untuk kasus korupsi KTP elektronik. Selain itu, pemeriksaan pertama juga dilakukan untuk tersangka politisi Golkar, Markus Nari. Dan informasi selengkapnya akan langsung disampaikan Gadis Bianca dari Gedung KPK Jakarta. Ya Gadis, apa yang kali ini akan didalami penyidik dalam pemeriksaan? Ya, jangan betul sekali bahwa kali ini penyidik KPK kembali memanggil Gamawan Fauzi, mantan menteri dalam negeri, untuk ketiga kalinya. Untuk kali ini, Gamawan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Andi Narobong yang juga merupakan rekanan dalam megaproyek IKTP. Dan untuk itu, pemeriksaan Gamawan Fauzi kali ini ialah untuk mendalami berkaitan dengan proses anggaran dan juga proses pengadaan dari KTP elektronik ini sendiri. Dan dalam kasus megaproyek IKTP ini, Gamawan Fauzi sebagai mantan menteri dalam negeri, ini ialah berlaku sebagai pengguna anggaran sebesar 5,9 triliun rupiah saat proses ini berlangsung. Dan dalam dakwaan, Irman dan juga Sudiharto Gamawan disebutkan oleh jaksa penutup umum juga turut menerima uang aliran dana perupsi sebesar 43,6 miliar rupiah terdiri dari 4,5 juta USD dan juga 50 juta rupiah. Namun dalam kesaksiannya, Irman ini mengklarifikasi bahwa tidak benar ia menerima aliran dana dari korupsi IKTP ini, namun ia membenarkan bahwa ia menerima uang sebesar 50 juta rupiah yang ia ketakui sebagai honornya, sebagai pembicara. Dan ia pun mengaku memiliki uang 1,5 miliar rupiah yang ia sebut adalah uang pinjaman dari adik tirinya atas nama Afdal yang juga merupakan rekanan dalam megaproyek IKTP ini. Dan ia sebut bahwa uang itu ia gunakan sebagai biaya pengobatan dan pembelian tanah. Dan dalam dakwaan jaksa penutup umum pula, Gamawan disebut memiliki sejumlah peran seperti mengusulkan skema anggaran dari pinjaman luar negeri menjadi sumber dana rupiah murni. Dan lalu mengajukan ke kementerian anggaran terkait dengan pengadaan ini di tahun jamak serta meminta adanya penambahan uang dana 1 triliun rupiah yang ia katakan untuk penambahan penyelesaian belakon. Aja. Pia Gadis, lantas bagaimana kejalannya pemeriksaan atas Markus Nari kali ini? Untuk Markus Nari, politisi Golkar ini diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya dalam dugaan penghalangan penyedikan dan juga mempengaruhi keterangan saksi maupun juga terdakwa. Dalam kasus ini, Markus Nari diduga mempengaruhi terdakwa Irman dan juga Miriam S. Hariani yang saat itu masih menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus IKTP. Dan juga Markus Nari ini mempengaruhi Irman dan Miriam agar memberikan keterangan palsu baik di persidangan maupun juga dalam penyedikan di gedung KPK bersama dengan penyedik. Dan hingga saat ini, ini adalah pemeriksaan untuk pertama kali dan sebelumnya juga penyedik sudah memanggil pengacara Elsa Sharif yang dalam keterangannya mengaku bahwa Miriam memang sempat bercerita kepada dirinya. Bahwa Markus Nari ini sempat beberapa kali memberikan tekanan kepada Miriam agar memberikan keterangan yang berbeda dan tidak benar terkait dengan kasus ini. Dan saat ini penyedik pun masih terus menelusuri bagaimana acara dari Markus Nari ini untuk mempengaruhi keterangan palsu Miriam S. Hariani dan juga Irman sebagai terdakwa. Terima kasih. Ya Eva, bagaimana jalannya penertiban bangunan liar di bawah tol sediatmo kawasan Kalijodo? Ajang proses penertiban bangunan liar di bawah kolong tol sediatmo atau di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara saat ini sudah selesai dilakukan. Tadi proses penertiban bangunan liar sudah dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, tepat setelah apel siaga yang dilakukan oleh Satpol PP, Forest Jakarta Utara dan juga Kodim Jakarta Utara selesai digelar. Total ada 3 alat berat yang disiagakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan bangunan liar atau bangunan semipermanen yang berada di sepanjang kolong tol sediatmo kawasan Kalijodo, Jakarta Utara ini. Dan informasi yang kami peroleh dari camat penjaringan Jakarta Utara, total terdapat 155 bangunan yang ditetipkan hari ini dengan rincian 150 bangunan berada di sisi Jakarta Utara, sedangkan 15 bangunan berada di sisi Jakarta Barat. Karena lokasi ini adalah lokasi perbatasan antara Jakarta Utara dengan Jakarta Barat. Dan dari bangunan yang di lokasi tersebut, 16 di antaranya adalah kafe dan juga tempat hiburan, bahkan beberapa di antaranya disinyalir merupakan lokasi prostitusi. Yang terlalu, bagaimana respon warganya tinggal di kawasan tersebut saat mereka ditetipkan? Ajeng, tidak ada perlawanan dari warga yang tinggal di kawasan ini saat proses penertiban berlangsung. Bahkan tadi juga informasi yang kami peroleh, sekitar 70% rumah ini sudah dikosongkan atau warga sudah meninggalkan kawasan ini. Hanya ada beberapa warga yang masih bertahan untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Artinya, tadi proses relokasi yang berlangsung sejak pagi tadi berlangsung dengan kondusif. Sedangkan informasi yang kami peroleh juga dari pihak camat penjaringan sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan ini adalah warga pendatang atau bukan warga DKI Jakarta. Sedangkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menyiapkan rusun bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Untuk warga yang memiliki KTP DKI Jakarta, rencananya akan direlokasi ke Rusun Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sedangkan warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta tidak akan diberikan fasilitas rusun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencananya nanti setelah proses penertiban ini usai digelar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalih fungsikan lokasi ini. Rencananya akan dialih fungsikan untuk perluasan proyek RPTRA, Kalijodo dan juga pembangunan sarana olahraga. Serta akan dijadikan lahan parkir yang akan dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Tujuannya agar lokasi ini tidak lagi dihuni atau dibangun bangunan semi permanen oleh warga. Ajeng kembali ke Anda di studio. Ya Eva Wondo terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.